Cadangan The Pisa Indonesia, posisinya diinformasikan mencapai 136,22 miliar dolar. Sebenarnya, terjadi penurunan yang cukup signifikan. Katabang Indonesia ada dua sebab utama. Satu, karena ada pembayaran utang luar negeri pemerintah yang jatuh tempoh yang cukup besar pada bulan April. The Pisa itu kan kalau ibarat rumah tangga atau orang itu kan isi dompet tuh, uang kan. Ya dapatnya kan bisa dari pendapatan, kalau keluar ya dari membayar sesuatu. Jadi membeli, tetapi juga bisa kan dalam konteks diberi utang. Bisa juga keluar kalau membayar utang, semacam itu. Nah, IMF terpublikasi luas, sehingga kita pembelajar ekonomi bisa menyeruti kata IMF, Indonesia ini mulai 2024 ini akan kembali dipisit transaksi berjalannya current account, bahasa Inggrisnya. Menurut saya agak sedikit, apa namanya, menakutkan itu. IMF bilang kita akan dipisit sekitar 13 miliar. Saya menduga hanya di kisaran 7 sampai 9. Tadangan The Pisa Indonesia per akhir April 2024 tetap tinggi. Itu yang dikatakan Bank Indonesia dalam rilisnya tanggal 8 Mei lalu. Nah, posisinya diinformasikan mencapai 136,22 miliar dolar. Sebenarnya, terjadi penurunan yang cukup signifikan selama sebulan dibandingkan akhir Maret. Dan itu merupakan penurunan selama kurun satu bulan yang terbesar yang selama ini terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Kalau dihitung selama 4 bulan berjalan tahun 2024, cadangan The Pisa telah berkurang 6 miliar dolar. Nah, penurangan sebesar itu juga termasuk langka ya dalam kasus ekonomi Indonesia. Bank Indonesia menjelaskan dalam rilisnya apa penyebab penurunan terutama yang di bulan April yang paling signifikan. Kata Bank Indonesia ada dua sebab utama. Satu, karena ada pembayaran utang luar negeri pemerintah yang jatuh tempoh yang cukup besar pada bulan April. Yang kedua adalah kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Nah, ini karena memang selama bulan April terjadi pelemahan rupiah dan Bank Indonesia masuk pasar, masuk pasar intervensi itu membutuhkan The Pisa dan secara keseluruhan menjadi mengurangi The Pisa. Kita perlu mencermati apakah 136,22 miliar tadi itu benar-benar tinggi sebenarnya. Kalau menurut catatan saya ya tinggi tetapi harus ada catatannya. Salah satu catatannya adalah pada tahun 2021 bulan Agustus, Indonesia itu dapat hadiah ya, quote and quote ya tanda petik, sebesar 6,31 miliar dari IMF. Nah, pada waktu itu IMF bagi-bagi cadangan The Pisa kepada seluruh anggotanya termasuk Indonesia dengan cara diberi cadangan The Pisa tetapi dicatat sebagai utang dan belum dipakai. Jadi nol lah kalau dari sisi saldo. Maka keuntungannya negara bersangkutan dalam hal Indonesia itu membuat catatan bertambah cadangan The Pisa 6,31 miliar per Agustus 2021 tetapi dicatat juga Bank Indonesia memiliki utang kepada IMF. Nah, dalam konteks analisis ekonom kita kan perlu nih menimbang, mengeluarkan data ini untuk konteks apa yang benar-benar terjadi dalam transaksi, yang bersifat transaksi. Di Pisa itu kan kalau ibarat rumah tangga atau orang itu kan isi dompet tuh uang kan. Ya, dapatnya kan bisa dari pendapatan, kalau keluar ya dari membayar sesuatu, jadi membeli. Tetapi juga bisa kan dalam konteks diberi utang. Bisa juga keluar kalau membayar utang, nah semacam itu. Nah, dalam konteks transaksi yang murni, yang lazim, itu yang IMF itu tidak termasuk. Jadi kalau kita hitung itu, sebenarnya posisinya itu hanya 129,91 miliar. Ini grafik saya ini menjelaskan nih. Bahwa memang trennya cadangan The Pisa itu naik ya, tetapi beberapa tahun terakhir ini sebenarnya landai. Dan jika diperhitungkan kenaikan pesat di 2021 yang karena hadiah, itu maka sebenarnya kan hanya segini. Kalau ini kita bandingkan, berarti kan setara dengan 2019. Dengan demikian, saya termasuk membelajar ekonomi yang mengingatkan bahwa ada cadangan The Pisa kita tidak sekuat dahulu sebenarnya. Tadi saya katakan, yang merubah, menambahi atau mengurangi cadangan The Pisa itu, yang paling utama adalah transaksi internasional. Yang dicatat oleh Bank Indonesia juga dipublikasikan kepada masyarakat tiap 3 bulan. Namanya neraca pembayaran Indonesia tiap 3 bulan, berarti ada yang setahun kan. Neraca pembayaran itu sifatnya mencatat duit keluar masuk, The Pisa dalam hal ini, ke Indonesia. Nah jadi bisa karena jual beli, jadi kalau kita menjual kita dapat The Pisa. Kalau kita membeli, impor ya. Kalau menjual ekspor, itu kita mengeluarkan The Pisa. Tetapi ada juga kan jenis transaksi yang utang-tiutang. kita diutangi, ya The Pisa kita bertambah duit di dompet. Berdambah kalau individu. Ketika kita membayar, berkurang. Makanya tadi benar kan Bank Indonesia mengatakan yang mengurangi cadangan di Pisa di bulan April adalah pembayaran utang luargi pemerintah. Tapi ingat, itu di masa lalu, di masa sebelumnya, bersifat masuk. Karena waktu diutanginya masuk dia. Nah semacam itu ya. Nah, analisisnya menarik jadinya bahwa neraca pembayaran Indonesia yang mencatat jual beli maupun utang-piutang dan investasi itu punya kecenderungan surplus. Artinya sebenarnya cadangan di Pisa itu mestinya bertambah terus. Karena transaksi internasionalnya surplus. Hanya sesekali mengalami deficit. Nah tetapi surplusnya sendiri itu bisa lebar. Lebar artinya kita banyak dapat duitnya, bisa tipis. Jadi lebih sedikit. Nah ini gambar ini memperlihatkan surplus dan deficitnya. Yang biru itu berarti kan surplus. Nah yang merah, sepertinya ada merah yang kecil yang tidak saya catat, itu artinya deficit. Berkurang. Karena transaksi internasional. Hati-hati. Cadangan di Pisa bukan hanya ini, kan tadi ada EMF yang tidak masuk sini. Cadangan di Pisa bertambah karena semacam ini. Nah coba lihat, bahwa pada beberapa tahun terakhir, 5 tahun ini memang bertambah, tetapi kan tidak sebesar di masa lampau penambahannya. Akibatnya tadi, grafik yang sebelumnya tadi, cadangan di Pisa kita bertambah, tetapi landai. Bahkan, kadang-kadang sedikit menurun. Nah ini merupakan salah satu ciri yang relatif baru di 5 sampai 10 tahun terakhir, terhadap cadangan di Pisa kita. Nah si saldo ini, saldo ini kan sifatnya saldo ya, surplus atau deficit, itu dia, diakibatkan oleh 2 jenis transaksi. Tadi saya secara implisit sudah mengatakan, 1 jenis adalah jual beli, jual beli barang dan jasa, namanya transaksi berjalan. Nah jenis yang lain, utang-piutang atau investasi, namanya transaksi finansial. Bagaimana kondisi transaksi berjalannya? Nah transaksi berjalan, saldo-nya begini. Jadi kalau dia di bawah ini, saya belum sempat mengasih warna merah. Ini berarti deficit, yang atas surplus. Nah berarti sebetulnya, ketika raca pembayaran tadi dipecah 2 kelompok, memang 2 kelompok ya, yang 1 kelompok murni perdagangan barang dan jasa. Hati-hati ya, ini nggak sama dengan raca perdagangan yang diumumkan oleh BPS, ini Bank Indonesia. Yang BPS itu hanya raca barang. Ada jasa, tapi hanya jasa perit terkait barang. Kalau ini, barang dan jasa keseluruhan. Sebetulnya kecenderungan beberapa tahun, dari 2012 sampai dengan 2020, kita deficit. Jadi kita lebih banyak membeli daripada menjual, dalam hal barang dan jasa. Di masa lalu, sempat lebih banyak menjual dibandingkan membeli. Nah, menarik. Di 2 tahun ketika kita terdampak COVID, justru kita surplus. Jadi lebih banyak menjual nilai ya, nilainya. Nah daripada membeli. Nah cuma 2023 kecenderungan baru dimulai kembali. Ada deficit sekitar 1,57 miliar. Sebelumnya sempat surplus 13,21 miliar. Jadi 2023 berjalan tadi, itu kita sudah deficit. Dan nampaknya, datanya belum ya, karena data untuk 3 bulan belum keluar, apalagi setahun. Tetapi ada perkiraan, dari Bank Indonesia sendiri, meskipun tidak dipublikasi luas, tetapi ada di dokumen-dokumennya. Begitu juga dengan IMF. Nah IMF terpublikasi luas, sehingga kita pembelajar ekonomi bisa menyoroti kata IMF, Indonesia ini mulai 2024 ini, akan kembali deficit, transaksi berjalannya current account, bahasa Inggrisnya. itu bahkan agak, agak menurut saya agak sedikit, apa namanya, menakutkan itu. IMF bilang kita akan deficit sekitar 13 miliar. Saya menduga hanya di kisaran 7 sampai 9. Tetapi bagaimanapun, tren untuk turun ini, akan mulai kembali. Dan IMF membuat proyeksi sampai tahun 2029, bayangin, sampai 5 tahun ke depan. kita akan deficit makin besar menurut IMF. Itu kan proyeksi saja. Nah, dengan demikian, posisi cadangan deficit kita di masa-masa mendatang, termasuk beberapa bulan tahun 2024 yang berjalan nanti ini, itu terancam akan mengurangi cadangan deficit dari sisi jenis transaksi ini. Nah, untungnya, ada kelompok transaksi kedua, yang namanya transaksi finansial. Transaksi finansial itu, pada dasarnya adalah transaksi utang-piutang, maupun transaksi investasi. Baik itu investasi foreign direct investment langsung, ataupun investasi portfolio. Portfolio itu artinya orang beli saham, beli surat berharga, atau menjualnya. Ataupun investasi lainnya, yang sifatnya adalah menaruh uang di lembaga keuangan, di bank, dan sebagainya. Tetapi prinsipnya, memang Indonesia ini cukup menarik buat modal asing. Ya, cenderungnya adalah kita mengalami arus masuk, kecuali pada tahun-tahun tertentu. Dalam kontek ini, tahun 2027, kita keluar. Eh, maaf, 2022. Nah, sedangkan 2023 tadi, kita kembali surplus. Tetapi perhatikan, 20, 21, 22 ini tetap lebih sedikit surplusnya dibandingkan tahun-tahun lampau. Nah, dengan demikian kita gabungkan ya. Bahwa transaksi internasional, yang dicatat dalam neraca pembayaran Indonesia, yang terdiri dari dua kelompok, transaksi berjalan, dan transaksi finansial, itu memang secara keseluruhan, masih memberi tren, kita mengalami surplus. Tapi surplusnya makin tipis. diakibatkan transaksi berjalan yang kembali depisit, dan transaksi finansial yang surplusnya menipis. Jadi, prospek cadangan depisit, mari kita bicara ke depan saja, yang dua tahun ini, 2024 dan 2025, menurut saya, posisi cadangan depisit, paling maksimal akan sama dengan tahun 2023. Tapi kemudian besar, akan menurun tipis ya. Atau mungkin di kisaran 140, sekarang 136. Jadi, kalau naik-naik lagi, di akhir tahun nanti, paling maksimal 140. Bisa jadi cuma 135. Begitu juga 2025. Nah, dengan demikian, kalau melihat perkembangan, sebetulnya, otoritas ekonomi harus melewas pada. Cadangan depisit kita, seperti judul rilis Bank Indonesia tadi, cukup tinggi, sebenarnya tidak terlampau tinggi. Betul, menurut ukuran utang pemerintah, dan impor, kan begitu, cukup untuk 6 bulan. Tapi depisit tidak hanya, untuk membayar utang pemerintah, dan untuk membayar impor. Kan swasta juga punya utang, yang harus dibayar cadangan, pemakai cadangan depis. Dan jangan lupa, ada faktor-faktor spekulasi, di saat-saat, kondisi, volatile ya, tidak stabil. Dan tidak tertutup, penduduk Indonesia juga, sebagaimana sudah dibuktikan, dalam beberapa tahun terakhir, bisa saja membawa modelnya keluar. Dengan demikian, kita memulai memiliki masalah, terhadap posisi cadangan depisya, terutama 2 tahun ke depan ini.